Harga daging ayam mengalami kenaikan 2.000 rupiah per kilogram. Kondisi ini dinilai wajar mengingat bertepatan dengan momen menjelang hari Maulid Nabi. Harga jual daging ayam potong di kota Jambi saat ini mulai mengalami kenaikan. Seperti halnya yang terpantau di lapak berdagang ayam di pasar tradisional Angso Dua Jambi ini. Jika sehari sebelumnya harga daging ayam tersebut masih berkisar 28.000 rupiah per kilogram, kini naik menjadi 30.000 rupiah per kilogram. Hal ini menandakan terjadinya lonjakan harga sebesar 2.000 rupiah per kilogram. Bahkan pedagang pun mengakui adanya kenaikan pada harga ayam potong ini. Pedagang terpaksa menaikkan harga jual, lantaran harga modal dari distributor juga turut mengalami kenaikan. Hari ini 30.000 rupiah. Kalau mau menyambut hari-hari besar, bulan mulut gitu, harga-harga, harga-harga, supaya naik ayam yang kita jual. Kalau stop untuk bulan-bulan ini, alhamdulillah lumayan. Ayam hari ini, ya stabil lah, 30.000 rupiah naik hari ini. Kemarin lu masih bisa jual 28.000 rupiah. Modalnya naik, jadi kita naik juga. Kedualannya, kalau modalnya turut, kita turut. Mungkin karena yang pertama, dari putih, naik-naik, kan. Yang kedua, mungkin karena naik organik, orang mau masuk memperingati maulik nabi. Ayam, itu harganya hari ini mulai ada kenaikan. Secara pasokan ayam banyak, maksudnya. Terus setep banyak. Itu harga pembeli juga, lagi dulu sekarang. Yang beli, pasaran lagi sepi juga sekarang. Apanya sih semua harga-harganya tetap stabil lah, bang. Sekarang kan banyak-banyak barang-barang naik, kan. Bila di pasar, pengunjung pasar bersepi, kan. Terus, berapa kan sih? Harga-harga kemarin turut lagi. Pedagang memprediksi, di momen hari besar maulik nabi ini, harga daging ayam potong ke depan masih terus berpotensi mengalami kenaikan, meski stok daging ayam potong saat ini relatif stabil. Dari Kota Jambi, Jambi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.